Seperti yang kita sudah sampaikan ya para paslon dalam kontestasi Pilgub Jakarta ini sudah mulai merambah ke semua wilayah Jakarta untuk meraup bagaimana simpati warga kemudian suara warga. Nah lembaga survei Poltrek Indonesia ini merilis survei elektabilitas calon gubernur Jakarta adalah berurut satu Ritwan Kamil Suswono unggul dibandingkan dua paslon lainnya. Dan dalam surveinya Poltrek King ini juga menempatkan RK Suswono di posisi puncak dengan 51,6 persen di Susul kemudian Pramono Rano 36,4 persen dan terakhir Dharmakun 3,9 persen. Survei tersebut dilakukan dari tanggal 10 hingga 16 Oktober 2024 lalu yang melibatkan 2.000 responden warga Jakarta berusia di atas 17 tahun dan juga sudah menikah. Poltrek King menggunakan metode survei multi-stage random sampling dengan toleransi kesalahan kurang lebih 2,2 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Di mana sistem pengambilan survei ini dilakukan lewat wawancara tatap muka sementara ada juga LSI Lembaga Survei Indonesia Deni JA yang juga membeberkan elektabilitas pasangan calon dengan angka yang juga sangat tipis. Survei yang dilaksanakan pada 10 hingga 17 Oktober 2024 ini menyebutkan pasangan Ridwan Kamil Suswono mendapatkan 37,4 persen dan juga pasangan Pramono Rano 37,1 persen. Tipis sekali kalau hasil survei dari LSI Deni JA. Betul, kompetitif banget ya. Kompetitif banget. Dan itu mungkin yang akan jadi pembahasan kita pagi hari ini bersama dengan arah sumber yang sudah kami hadirkan di studio TCI Jakarta. Langsung saja kita kenalkan ya, Fira ya. Langsung kita kenalkan ya. Kita sahabat satu persatu. Ada Mas Duri Amrawi, Direktur Paw Tracking Indonesia. Selamat pagi, Mas Duri. Sehat ya Mas ya? Sehat ya. Dikala dinamika yang luar biasa ini. Benar. Luar biasa. Oke, di sebelah Mas Duri juga ada Mas Toto Izul Fata, Direktur Eksekutif Citra Komunikasi LSI Deni JA. Selamat pagi, Mas Toto. Selamat pagi. Sehat, Mas Toto. Alhamdulillah. Harus semangat dong pagi-pagi, Mas Toto. Siap-siap kira dengan ulasannya soalnya kan. Dengan ulasannya. Oke, kemana dulu nih kita, Fira? Enak ya? Kita ke Mas-Mas Duri dulu ya. Kalau misalnya dari posisi survei saat ini, artinya kan dari pasangan RK ini kan unggul kan. Sebenarnya unggulnya itu karena faktor apa? Dan lebih didominasi karena pemilihnya mungkin kalangan muda atau seperti apa berdasarkan survei? Iya, baik. Di dalam rilis temuan survei yang dilakukan oleh Paul Tracking, setidaknya ada dua hal yang penting untuk diperhatikan dalam konteks Pilkada Jakarta. Pertama, soal faktor figur ya. Soal personal branding lah kira-kira. Yang kedua, soal campaign yang sejauh ini dilakukan. Pertama, soal figur. Kalau kita perhatikan, misalnya, ada dua hal yang setidaknya juga cukup dominan dalam konteks preferensi politik ya, pemilih di Jakarta. Pertama, soal latar belakang ya, soal pengalaman. Soal rekam jejak, pengalaman para figur yang berkontestasi di Jakarta, itu mendapatkan respon yang cukup banyak. Artinya, pengaruh mengenai rekam jejak dan pengalaman kandidat di dalam survei yang dilakukan oleh Paul Tracking, itu punya pengaruh terhadap elektabilitas, capaian elektabilitas yang sejauh ini didapatkan. Maka dalam konteks Jakarta, kalau kita perhatikan di survei yang dilakukan oleh Paul Tracking, pertarungan Pilkada Jakarta ini sebenarnya pertarungan yang dominan ya, antara RK dan Rano Karno sebenarnya. Oke, dua figur yang populer begitu ya? Betul, yang populer dan secara elektabilitas juga mendapatkan respon lebih positif. Respon positifnya itu karena rekam jejak mereka atau karena memang sosok figurnya mereka? Sosok figur mereka tentu. Figur itu kan juga berkaitan dengan rekam jejak ya, pengalaman yang bersangkutan. Lalu yang kedua, kalau dalam konteks pasangan, tentu dalam preferensi politik pemilih di Jakarta, ada isu sosiologis ya, soal agama. Dalam potret terakhir, di survei yang dilakukan oleh Paul Tracking 10 sampai 16 Oktober, pengaruh agama di Jakarta itu juga cukup dominan ya. Pertama soal pengalaman, yang kedua itu soal agama. Dalam konteks ini tentu, pasangan Rituan Kamil Suswono diunggulkan ya, karena ada dukungan dari PKS yang secara sosiologis misalnya, keterkaitannya dengan kelompok Islam, itu saya kira tentu lebih dominan ya, dibandingkan misalnya dengan dua kandidat lainnya. Oke, justru lebih dominan ya. Tapi kalau misalkan ada yang sempat dilontarkan oleh Suswono, itu berpengaruh tidak pada survei yang kemarin itu? Soal yang belakangan ya, tentu saja ya... Itu kan juga menyangkut agama begitu kan, tadi kan disebutkan mengenai agama. Ya, isu tersebut tentu saja punya pengaruh gitu. Tinggal bagaimana kemudian resonansi dan dominasi ya, pertarungan isunya di media saya kira juga punya. Itu punya dampak pasti. Tinggal bagaimana kemudian mereka bisa mengelola ya, isu tersebut untuk kemudian bisa dinetralisir, atau justru jadi berdampak positif, kalau bisa dikelola dengan baik. Oke, kalau dari Pol Tracking Indonesia kan memang, hasil surveinya RK Suswono mengungguli begitu, cukup jauh begitu dengan Pramonorano. Tapi kalau dari tren peningkatan sebelumnya, Mas, ini seperti apa? Apakah memang benar RK Suswono juga mengalami peningkatan? Betul. Kalau kita perhatikan di survei yang dilakukan oleh Pol Tracking kemarin, setidaknya pasangan RK Suswono, kemudian Pramonorano, juga sama-sama mengalami kenaikan. Jadi keduanya ada tren kenaikan. Sama-sama mengalami kenaikan. Dan angkanya itu kurang lebih 4 persenan ya, di antara keduanya kenaikan. Artinya, keduanya ini sama-sama sedang running, sedang berproses ya, di dalam kontes tesipi Pilkada Jakarta, dan secara tren, ada kenaikan di antara keduanya. Nah, ini yang penting saya kira, dalam konteks kita memperhatikan, soal potensi kemenangan nanti. Artinya, potret survei yang dilakukan oleh Pol Tracking, itu kan membaca dalam rentang 10 sampai 16 Oktober. Nah, kalau kemudian terjadi, pergerakan yang signifikan di antara salah dua dari calon yang ada, jadi ke depan kira-kira ditentukan oleh sedang mana gitu, peningkatan atau pergerakan elektabilitas di antara keduanya bisa melesat atau tidak. Kalau dari Mas Toto sendiri kan, kalau misalnya dari LACDNJ, ini kan persaingannya cukup kompetitif ya, cukup ketat ya. Sebenarnya, apa sih yang membuat salah satu lebih unggul, salah satu saling mengejar dari satu sama lainnya? Ya, pertama yang saya harus sampaikan di awal, terkait dengan isu penting soal hasil survei dan publikasinya itu, biasanya nggak lepas dari dua. Satu, hasil yang berbeda. Kedua, hasil yang meleset. Ini dua hal yang berbeda. Nah, hasil yang meleset di beberapa kasus pernah terjadi, dan banyak orang yang kemudian melihat itu sebagai anomali, dan pembandingnya biasanya hasil KPU atau KPUD kalau untuk pilkada. Nah, kalau hasil yang berbeda, itu harus dilihat oleh beberapa hal. Misalnya, pertama yang selalu dijadikan indikator adalah, kapan turun survei itu. Nah, kalau kita melihat hubungan panas dingin kemarin yang sempat terjadi antara pole tracking dengan LAC, ini saya harus klarifikasi, jadi ada dua LAC ini. LAC satu lembaga, survei Indonesia, nah kami lingkaran survei Indonesia, ini dua lembaga yang berbeda, walaupun awalnya dulu bersatu. Nah, terkait dengan itu, kalau saya lihat, baik pole tracking maupun LAC-nya sebelah itu, Mas Jaya dihanan ya, itu memang di periode turunnya kurang lebih sama. Nah, kemudian hasilnya berbeda. Ini yang memang menjadi logis, wajar, kalau akhirnya diselesaikan secara organisasi. Dan kemarin hasilnya sudah kita tahu, tinggal silakan pole tracking, ngambil sikapnya seperti apa. Nah, kalau dari kami, lingkaran survei Indonesia, memang hasilnya, belum bisa kita bilang siapa pemenangnya, karena ada margin of error 3,5 persennya.